Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Umar di channel Youmoto Vlog Kali ini kita akan lihat proses penggantian Proses penggantian kabel kopling ya teman-teman Seperti apa proses penggantiannya kurang lebih Nanti bisa dilihat di video ini Oke teman-teman ini sudah terlepas kabel kopling yang lama Ini sudah mau dipasang untuk yang baru Warnanya oranye ya teman-teman Ini oranye-oranye agak merah Sekalian dipasang handle kopling yang kemarin teman-teman Yang mereknya berimbu kemarin Oke simak terus video ini sampai selesai Ini dipasangnya apa mas? Masang baut Proses penyetelan handle kopling ya teman-teman ini Masih ditempatkan posisinya nanti biar dipakai enak Gimana caranya kita tempatkan handle-nya Ini mekaniknya masih mengutik-ngutik bautnya Sambil dicoba-coba ditekan Seperti apa biar enak handle kopling ini Ini pemasangan yang bagian bawah Sama mas Jan di bagian selang kopling Atau kabel koplingnya Nah ini masih di setting-setting ini Bikin koplingnya Nanti biar dipakai maknyus Oke sekian ya teman-teman Video singkat proses pemasangan kabel koplingnya Dan handle koplingnya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih